Nah justru itu dari mana duit untuk memindahkan itu? Untuk urus 5 triliun corona aja belabakan. Mau naikin BPJS akhirnya nggak jadi. Terus tau-tau punya duit cash 466 triliun untuk memindahkan ibu kota. Itu dari mana duit ya kira-kira? Ada sudah data di kantongan saya. Data di Kementerian Keuangan ada. Ada di situ dihitung ada 11.000 triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Halo kawan-kawan Kuliah Akal Sehat. Kembali lagi di channel Kuliah Akal Sehat. Dalam video ini kita akan sedikit membahas masa lalu tentang perpindahan ibu kota dan uang 11.000 triliun yang dikatakan oleh Presiden Jokowi. Bagaimana sebetulnya peringatan-peringatan dari para oposisi terkait ini yang ternyata sampai sekarang pemerintah belum mampu membuktikan janji politiknya? Apakah hal-hal semacam ini akan dibiarkan oleh masyarakat? Mulai dari inkonsistensi, ketidakjelasan motif dalam mengambil kebijakan, dan komunikasi politik ke publik yang berantakan. Simak videonya. Reaksi pertama, reaksi kebijakan yang pertama juga super ngawur. rapat kabinet kapan itu putuskan bayar influencer 79 miliar. Padahal kita alat testingnya saja tidak punya atau kurang. Yang kedua, subsidi air lain. Padahal negara-negara lain menutup turis internasional, terutama dari negara-negara yang kena kasus, kita malah mau meningkatkan. Yang ketiga, masih ada yang mengizinkan pekerja Tiongkok. Walaupun sudah dilarang, sudah macam-macam. Ini sih bisnis interest dari pejabat yang merangkap sebagai pengusaha. Saya rasa harus diingatkan oleh kolega lain saja, bukan oleh saya. Itu teman saya, dan sudah kaya lah. Berhenti sebentar, kek, buat kepentingan nasional. Beberapa tahun yang lalu, Presiden Jokowi dalam suatu forum pertemuan berpidato dengan percaya diri tentang arah bangsa dan negara ke depan. Presiden Jokowi dalam pertemuan yang bertemakan tentang tech amnesty itu buka-bukaan terkait jumlah uang rupiah yang berada di luar negeri. Bahkan beliau dengan lugas mengatakan ada uang sekitar 11 ribu triliun yang masih berada di luar negeri. Tak berhenti di situ, Presiden Jokowi juga mengatakan bahwa beliau punya data dan sumber yang berbeda dengan menteri keuangan yang sudah ada di kantongnya, yakni lebih dari 11 ribu triliun. Sontak kabar itu membuat publik merasa bahwa akan ada perputaran uang besar yang akan digenggam oleh negara dan berharap itu akan menjadi semacam energi baru untuk menggenjot pembangunan dan perubahan untuk negara ke arah yang lebih baik. Ada sudah data di kantongan saya, data di Kementerian Keuangan ada. Di situ dihitung ada 11 ribu triliun yang disimpan di luar. Di kantong saya beda lagi, lebih banyak. Karena memang sumbernya berbeda. Sumbernya sumber internasional semuanya, tapi berbeda. Tidak apa-apa. Yang paling penting bagaimana uang-uang itu bisa dibawa kembali ke negara kita karena saat ini kita memerlukan partisipasi Bapak Ibu dan Saudara-saudara semuanya untuk negara, untuk bangsa. Akhirnya, publik melakukan perbandingan tentang janji politik rezim untuk menarik uang rupiah yang ada di luar negeri sebesar 11 ribu triliun dan tentu ambisi pembangunan Presiden Jokowi. Mulai dari Ibu Kota Baru dan upaya penanganan pandemi. Sampai saat ini, janji politik 11 ribu triliun itu diingat oleh publik. Tetapi faktanya, sampai saat ini pemerintah masih belum bisa membuktikan uang 11 ribu triliun itu sudah dalam gegaman pemerintah. Hal ini terbukti dari kebingungan pemerintah dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan publik, pengamat bahkan oposisi tentang uang 11 ribu triliun tersebut. Di sisi lain, sumber pendanaan Ibu Kota, pandemi, dan lain-lain juga seolah-olah pemerintah kebingungan. Hal ini yang menyebabkan publik merasa bahwa pemerintah berbohong tentang semua ini. Bagaimana menurut kawan-kawan? Nah justru itu dari mana duit untuk memindahkan itu? Untuk urus 5 triliun corona aja belabakan. Mau naikin BPJS akhirnya nggak jadi. Terus tau-tau punya duit cash 466 triliun untuk memindahkan Ibu Kota. Itu dari mana duitnya kira-kira? Coba, saya minta kira-kira istana punya duit dari mana? Punya duit 466 triliun itu dari mana? Bang, 5 triliun untuk corona aja itu kita kelabakan nih bang sekarang bang. Kalau kita bahas mengenai corona, kalau bisa kita rubah judulnya sedikit. Oh kita tidak merubah judul bang, karena ini sinker. Nggak, 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 nggak. Waktunya habis. Kalau nanti bahas corona, kalau bahas coronanya saya bisa bicara dari asam kebingungan. Bang, ini kan perbandingan bang, ini perbandingan. Jangan lupa, jangan lupa bahwa Ibu Kota negara baru ini, Ibu Kota kita yang sekarang ditetapkan oleh pemerintah ini, anggarannya adalah di anggaran pendapatan belanja negara. Itu satu. Yang kedua, negara sebesar ini bagaimana mungkin membuat Ibu Kota baru kok jadi masalah dengan keuangan itu di mana? Apa urusannya? Yang menjengkelkan dalam pemerintahan Presiden Jokowi adalah watak kekuasaan yang terkesan dipaksakan pada saat banyak sekali kritik publik seolah tidak digubris oleh telinga kekuasaan. Lebih jauh lagi, malah dibungkam. Dalam konteks tahun lalu, penyelesaian COVID yang terkesan ugal-ugalan di awal dan kasus terkait pemenangan pemilu di mana banyak korban meninggal, bahkan lebih keras didu salah satu tokoh politik oposisi juga mengatakan bahwa kekuasaan ini berbahaya kalau mereka berkuasa dengan mengorbankan banyak jiwa. Tokoh lain seperti Babe Haikal yang sangat kritis menunjuk hidung kekuasaan dengan mengatakan, urus corona 5 triliun aja gelagaban. Eh, tiba-tiba punya uang cash 450-an triliun rupiah untuk memindahkan Ibu Kota. Itu uang dari mana? Pertanyaan ini tidak pernah terjawab secara gamblang dalam konteks saat itu. Jadi lihat, banyak sekali tata bahasa komunikasi politik rezim yang tidak clear kepada masyarakat. Sehingga masyarakat merasa bahwa ada yang tidak benar dengan cara negara dalam menjalankan mekanisme bernegara. Masa kita hati aja. Jadi soal-soal begituan yang harus kita hitung dari sekarang. Seluruh hari awal udah kita periksa, tinggal nunggu. Tapi kenyataannya sekarang Jokowi makin kuat kok. Semuanya semua mendukung Jokowi. Mulai dari Polri, TN, PI, DPR, dan lain-lain semua. Itu bahayanya. Kalau sistem terlalu stabil, artinya dia nggak bisa baca keretakan. Kalau manusia terlalu sehat, dia nggak tahu bahwa kansernya sudah ada 4, nggak ada sinyal lagi. Itu. Perumpamannya mengerikan sekali. Publik sudah terbiasa dengan hal-hal seperti ini. Tetapi, apakah ada dampak dari kediaman publik ini? Tentu dalam sistem demokrasi, jika kekuasaan sering mengingkari janji atau mencederai kepercayaan publik, publik harus melakukan semacam hukuman elektoral bagi penguasa, baik di tingkat daerah maupun pusat, dan itu berlaku umum. Agar publik punya peran kontrol yang signifikan kepada pejabat publik siapapun itu, agar terus menjalankan fungsi jabatannya dengan benar. Itu dulu untuk video Kuliah Akal Sehat kali ini. Jangan lupa untuk komen di bawah. Dukung terus channel Kuliah Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan salam akal sehat. Terima kasih sudah menonton!